Bakti Pendekar Binal Jilid 7 Keng Piat Ho berdiri dengan pengahnya di tengah ruangan, jengitnya, barangkali Pilung Hiong mengira dengan menyembunyikan barisan pemanah ini akan dapat menjebak orang si Keng. Hehehe, teramat rendah sekali kalian menilai diriku. Dengan suara keras tibus yang menjawab, sesungguhnya apa yang terjadi ini sama sekali loho tidak tahu menahu. Tapi kalau tidak disetujui Pilung Hiong rasanya Tio Cheng Chu juga tidak berani bertindak demikian, jengit Keng Piat Ho. Sedera tibus yang berpaling kepada tuan rumah dan mementak dengan gusar, Tio Hiong Leng, coba katakan, siapa yang suruh menggunakan kerendah dan kotor ini? Ini, ini, Tio Hiong Leng gelagapan dan menunduk. Sekonyong-konyong lokyu berdiri dan berseru, kami bersaudara mengira Tilo Chiam Pue dan Tio Cheng Chu adalah ksatria sejati, makanya jauh-jauh kami datang ke sini, tak taunya sekarang kalian menggunakan kerakotor begini. Dengan suara keras losem lantas menyambung, jelek-jelek kami bersaudara juga tidak sudi bergaul dengan manusia rendah begini. Mulai saat ini apapun yang terjadi atas T. Leng Cheng sama sekali tiada sangkut laut dengan kami bersaudara. Hi, mengapa kalian berkata demikian? Bukankah semua ini atas prakarsa kalian teriak Tio Hiong Leng? Hektometer, orang si Tio, setelah kepepet, kau berani menumpelkan semua persoalan kepada kami bersaudara jongek lokyu. Biarpun kau menyangkal dengan ker apapun juga tiada orang mau percaya, sambung losen. Bagus, kau, bagus, Tio Hiong Leng meraung dengan murka. Aku tidak ingin membela pihak manapun, tapi urusan sudah jelas begini, apapula yang dapat kalian katakan demikian hoa bukaat membuka suara dengan tenang. Lohu, ai, sungguh bikin gusar lohu seru tibus yang dengan menggereget, mendadak darah tersembur dari mulutnya. Saking gemasnya orang tua ini jadi tingsan. Anak muridnya menjadi kaget dan gusar pula, ada yang memburu maju untuk menolong sang guru, ada yang melolos pedang siap tempur. Pemuda baju ungu itu lantas berseru, sabar dulu, sebelum persoalan menjadi jelas, kita jangan seberangan bertindak. Dengan sikap keringkeng piat ho berkata, betul, kalau sang guru tidak berbudi, anak murid tidak perlu lagi taat padanya. Kalian harus dapat membedakan antara yang benar dan salah, dengan demikian kalian pasti akan dihormati setiap orang persilatan. Tapi urusan ini sesungguhnya bagaimana, kami, pemuda baju ungu tampak keragu-ragu. Urusan ini sudah jelas, bukti dan saksi sudah nyata, memangnya kalian masih tidak percaya kata kering piat ho dengan tegas. Mendadak pemuda baju ungu menghela napas sedih, katanya, oh, suhu, janganlah engkau menyesali tindakan murid yang tak setia ini, soalnya engkau sendiri melakukan perbuatan yang tidak baik. Demi kebenaran terpaksa tecu, dia merandek, setelah menghentak kaki, tiba-tiba ia menanggalkan pedannya dan dilemparkan ke lantai. Perbuatan pemuda baju ungu ini sungguh amat liai, kalau setiap orang kangung sudah mengetahui anak murid ibu siang sendiri juga mengakui kesalahan gurunya, lalu orang lain mau bilang apa lagi? Ke enam murid ibu siang yang lain hanya taat kepada seng pimpinan, melihat tindakan pemuda baju ungu itu, tiga orang lainnya segera ikut membuang pedang, sebagian pedang yang tadinya terhunus siap tempur itu pun diturunkan ke bawah. Dengan suara lantang keng piat ho lantas berseru, kecuali tibu siang dan Tio Hiang Leng, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan orang lain, asalkan kalian tidak ikut-ikutan, maka pihak kami juga takkan membuat susah orang yang tak berdosa. Tio Hiang Leng ketakutan hingga giginya gemertuk, katanya dengan suara parau, sesungguhnya ada permusuhan apa antara kau dan aku, mengapa kau bikin susah diriku kere begini? Meski cahit hati ada permusuhan apa-apa dengan kau, tapi demi kebenaran dan keadilan tak dapat kuampunimu. Mendadak Tio Hiang Leng menjadi nekat, teriaknya dengan menyeringai, baik, ku tahu kau bela toan hapui dan bertekad hendak melenyapkan diriku, tapi kau pun jangan menyalahkan aku, sebab saat ini toan hapui sudah berada dalam genggamanku, kalau aku mati dia juga takkan hidup. Apa betul jengek Kang Piat Ho? Dia memberi tanda, segera dua joli digotong keluar dari ruangan belakang, pemikul joli bagian depan jelas adalah si tukang pikul yang pintar romong dan pandai berdebat itu. Siapa yang berada di dalam joli, apakah kau ingin tahu? Tanya Kang Piat Ho kepada Tio Hiang Leng. Waktu tukang pikul joli itu menyingkap tira joli, tertampak seorang gemuk duduk di dalam dengan tertawa, siapa lagi kalau bukan toan hapui. Sampai di sini Tio Hiang Leng benar-benar sudah kalah habis-habisan, dengan pedih ia memandang sekelilingnya, mendadak ia meraung sekali, seperti orang gila terus berlari keluar. Kang Piat Ho juga tidak mencegahnya, jengeknya, hektometer, memangnya kau masih ingin kabur. Baru saja Tio Hiang Leng lari keluar ruangan tamu itu, dari samping yang gelap tiba-tiba sebuah tangan menariknya, lalu membisiki beberapa patah kata di telinganya. Setelah mendengar bisikan itu, Tio Hiang Leng seperti habis minum obat mujarab, seketika semangatnya terbangkit. Sementara itu tibus yang sudah sulman. Dengan tenang Ho Abu Kuat berkata, mengingat namanya diperoleh dengan susah payah, biarlah dia membereskan dirinya sendiri saka. Walaupun menghadapi sesuatu keputusan besar, tapi sikap Ho Abu Kuat tetap tenang-tenang dan sabar, seakan-akan segala urusan tidak begitu penting baginya. Segera Kang Piat Ho menjemput pedang yang dibuang si pemuda baju ungu tadi, perlahan-lahan ia sodorkan kepada tibus yang dengan pandangan rajam tanpa berucap. Dia memang tidak perlu lagi membuka suara. Tibus yang lantas menghela nafas panjang sambil menengadah, serunya dengan suara parau, Oh, Tuhan, betapapun matiku tidak kera, sorot matanya yang penuh rasa pedih dan bengis itu menyapu pandang setiap anak muridnya, sampai-sampai pemuda baju ungu juga tidak berani menatapnya dan lekas menunduk. Mendadak tibus yang berteriak dengan suara kreng, ini tibus yang berdiri di sini, Jika di antara kalian ada yang anggap aku berdosa dan ingin mencabut nyawaku, ayolah maju sekarang juga. Ku yakin Tuhan takkan mengampuni orang yang berdosa. Di bawah cahaya lilin yang gemerlap tertampak sorot matanya tajam berapi, rambut jenggotnya seakan-akan berjengat, sikapnya yang murka penuh rasa duka itu membuat kederorang yang memandangnya. Tanpa terasa keng biat ho mundur satu tindak. Tapi si tukang pikul joli itu malah terus melompat maju sambil membentak, manusia yang tidak berbudi setiap orang boleh membunuhnya, kalau orang lain tidak tega turun tangan, biar aku saja yang membereskan kau. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar seorang membentak. Keng Giyok Long, kau benar-benar berani turun tangan. Tukang pikul itu tergetar, cepat ia membalik tubuh, terlihat Tio Hiang Leng masuk kembali dengan langkah lebar, meski wajahnya tetap pucat tasi, tapi dadanya sudah terbusung, bicaranya juga lantang, tidak lagi takut seperti tadi. Setelah Tio Hiang Leng sampai di tengah ruangan barulah semua orang melihat di belakangnya masih ikut satu orang lagi. Orang ini berjubah hijau dan berkaos kaki putih, kepalanya memakai sebuah kalau bambu untuk menutupi mukanya, jalannya bergoyang-goyang sehingga mirip arwah halus yang menempel di tubuh Tio Hiang Leng seperti lakon yang biasa dimainkan di atas panggung, seram tampaknya sehingga membuat orang bergidik. Tapi hanya sekejap saja tukang pikul itu terkejut, segera dia dapat tenangkan diri, dengan tertawa ia lantas menjawab, Haha, apakah kau maksudkan diriku ini Keng Giyok Long, Keng Sioh Hiap? Masakah pendekar muda kita yang termasuhur itu sudi menjadi tukang pikul joli seperti diriku, apa matamu tidak buta? Keng Giyok Long, teriak Tio Hiang Leng, Orang lain mungkin dapat dikelabui olehmu, tapi jangan harap dapat mengelabui aku. Kau telah merampas harta kiriman keluarga Toan, lalu cepat-cepat pulang ke sini untuk menyamar sebagai tukang pikul joli, tujuanmu sudah tentu hendak membunuh Tilo Chiam Pua, Dengan caramu ini tentu setiap orang Kang Hoa akan menganggap Tilo Chiam Pua tewas di tangan seorang kulit tukang pikul, Andaikan kelak ada orang yang ingin menuntut balas juga tidak perlu mencari ayah beranak, Keng Leng Tai Hiap yang munafik dan palsu itu, Wahai, Keng Giyok Long, Tindak tanduk kalian ayah beranak memang harus diakui teramat rapi sehingga setitik lubang saja tidak kentara sama sekali. Tukang pikul itu tergelak-gelak, katanya, Nah, hadirin sudah dengar semua, Keparat ini ternyata berani menuduh Keng Xiao Hiap sebagai perampok harta kiriman keluarga Toan, Hehe, coba Toan Loh Yacu, Tidakkah keparat ini orang gila sembarangan mengorceh? Metel, Toan Hapui yang menyipit itu sekilas gemerdek memancarkan cahaya yang licik, Dengan tersenyum ia pandang Tio Hiang Leng, katanya dengan perlahan, Mengapa kau berkata demikian? Padahal Keng Xiao Hiap sendiri yang merampaskan kembali harta kirimanku yang dirampok orang itu, Jika dia yang merampok, kenapa pula dia merampasnya kembali? Waktu pertama kali harta kirimanmu itu dirampok adalah kerjasama antara Siang Se Piao Kiok dengan Keng Giok Long, Jika Keng Giok Long tidak pura-pura merampas kembali harta kirimanmu itu tentu Siang Se Piao Kiok yang wajib memberi ganti rugi padamu, Tutur Kio Hiang Leng. Untuk apa mereka membuat begitu tanya Toan Hapui? Dengan berbuat begitu, tentu nama Keng Giok Long akan tambah tersohor dan terhormat di dunia Kang O, Apalagi, sampai di sini Tio Hiang Leng sengaja merandek. Toan Hapui menjadi tidak sabar dan mendesak, apalagi bagaimana? Apalagi kalau terjadi harta kiriman dirampok untuk yang kedua kalinya, Tentu orang lain takkan curiga atas diri Keng Giok Long, Dengan perlahan Tio Hiang Leng menjelaskan. Kalau begitu, lalu orang-orang Siang Se Piao Kiok mengapa terbunuh pula? Untuk rapinya musliat keji ini, Dengan sendirinya orang-orang Siang Se Piao Kiok harus dikorbankan, Sambung Tio Hiang Leng. Dengan sendirinya Keng Giok Long harus membunuh mereka untuk melenyapkan saksi. Apalagi kalau orang-orang Siang Se Piao Kiok sudah mati semua, Dengan sendirinya mereka tidak perlu ganti rugi lagi dan harta kiriman yang berjumlah besar itu akan jatuh ke tangan Keng Leng Tai Hiap kita dengan aman sentosa. Keng Piat Ho mengeringitkan dahi dan melirik sekejap ke arah si tukang pikul joli tadi. Dengan gusar tukang pikul joli itu lantas membentak, Dasar maling berteriak maling, Sudah kepepet malah kau menggigit orang, Betapapun takkan kuampuni kau di tengah bentakannya ia terus menubruk ke arah Tio Hiang Leng dengan cepat luar biasa. Tentu saja Tio Hiang Leng kaget dan tampak tidak sempat mengelak, Pada saat itulah sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat, Tau-tau Ho Abu Kuat sudah mengadang di depan si tukang pikul. Pukulan tukang pikul itu sudah telanjur dilontarkan dari sukar dikendalikan, Tampaknya tubuh Ho Abu Kuat akan terpukul, Tapi mendadak ia menggeser tubuh, Tangan lain menepuk tangan yang lagi menghantam itu, Dengan demikian tubuhnya lantas berputar dan pukulan juga menceng ke samping. Gerakan yang gesit dan cekatan ini sungguh luar biasa, Kalau tidak memiliki ilmu silat tingkat tinggi tidak mungkin bertindak demikian, Dan ini dapat dilakukan oleh seorang tukang pikul coli. Tentu saja hati semua orang tergerak, Sedang Dahi Keng Piat Ho berkerut semakin rapat. Ho Abu Kuat juga berkata dengan tersenyum, Ilmu silat bagus. Gerak tubuh yang hebat. Tukang pikul coli itu memandangnya dengan terkesiap, Tanyanya dengan tergagap, Mengapa Hoa Kongcuber? Siapapun yang ingin bicara harus kita terima dan dengarkan pendapatnya, Kata Ho Abu Kuat dengan tersenyum, Sekalipun kita tidak percaya ucapannya juga harus memberi kebebasan bicara padanya. Betul tidak? Terpaksa tukang pikul itu mengiakan Samlil menunduk. Ho Abu Kuat lantas berpaling kepada Tio Hiang Leng, Tanyanya, Kau berani bicara begitu, Memangnya kau mempunyai buktinya. Tio Hiang Leng termenung-menung sejenak, Tapi segera ia berseru pula, Bahwa orang-orang siang sepiau kiok terbunuh begitu saja tanpa melawan sama sekali, Padahal kepandaian kedua ekor singa itu tidaklah lemah. Nah, sekarang Cai Hei ingin tanya, Saya umpama orang berkepandaian tinggi seperti Ho A. Kong Chu, Kalau sekaligus hendak membinasakan orang-orang itu, Dapatkah engkau laksanakan tanpa mendapat perlawanan sama sekali dari mereka? Hanya setelah termenung sejenak lalu ia dapat bicara dengan lancar dan tajam seakan-akan mendadak diberi petunjuk oleh seseorang. Dengan sendirinya hal ini menimbulkan curiga Kang Piat Ho, Sorot matanya yang tajam segera menyapu ke arah badan halus yang berada di belakang Tio Hiang Leng itu. Dengan perlahan Ho A. Bukaat lantas menjawab, Betul, saya umpama orang berkepandaian lebih kuat daripadaku juga pasti akan mendapat perlawanan sekalipun dia dapat membinasakan mereka dengan mudah akhirnya. Dan di dunia ini apakah masih ada orang yang berkepandaian lebih tinggi daripada Ho A. Kong Chu? Andai kata ada juga tidak banyak jumlahnya, jawab Ho A. Bukaat dengan tersenyum. Bagus, makanya persoalan ini hanya ada satu jawabannya, kata Tio Hiang Leng. Bagaimana jawabannya tanya Bukaat? Yang membunuh mereka itu pastilah orang yang sangat karib dengan kedua ekor singa sili itu, Karena mereka tidak menyangka orang itu bakal turun tangan keci padanya, Maka mereka tidak berjaga-jaga dan karena itu pula tidak sempat melawan, Tio Hiang Leng menyeringai, lalu menyambung pula, Dan tidak perlu ditanyakan pula bahwa orang itu dengan sendirinya ialah Kang Giyok Long. Tapi menurut saksi hidup si tukang kuda itu, Katanya yang turun tangan keci itu adalah seorang kakek, kata Bukaat. Ilmu mengubah rupa di dunia Kang Giyok sekarang sudah bukan rahasia lagi, Kalau dia dapat menyamar sebagai tukang pikul joli, Mengapa dia tidak dapat menyamar sebagai seorang kakek? Ia merandek sejenak, lalu menyambung lagi, Dia sengaja membiarkan si tukang kuda tetap hidup supaya dari mulut tukang kuda itu dapat tersiar semua yang dilihatnya, Kalau tidak dengan kepandainya masakah tukang kuda itu dapat mengelap dobi metu, Pelinganya sungguh pun dia bersembunyi. Kecuali itu, setelah tukang kuda itu dapat menyelamatkan diri, Segera dan menyiarkan kejadian itu secara jelas dengan dibumbu-bumbui pula, Coba pikir seorang yang terkejut mengalami kejadian ngeri itu masih dapat berbicara sejelas itu, Maka, maka tukang kuda itu pasti juga sekomplotan dengan dia Dan sebelumnya telah diberi petunjuk kera bagaimana dia harus menyiarkan peristiwa itu. Pada bagian-bagian ucapannya selalu dia berhenti sejenak seakan-akan sedang memperhatikan Apa yang dibisikan oleh si badan halus yang berada di belakangnya itu. Dengan tatapan tajam Kang Piat Ho lantas mengejek, Dan apa yang kau uraikan ini atas petunjuk siapa pula? Ini, ini, adalah hasil pemikiranku sendiri, Aku, sampai di sini kembali Tio Hiyang Leng merandek pula, Lalu menyambung dengan suara keras, Oh yaa, tadi aku keliru, bisa jadi si tukang kuda itu adalah samaran si tukang pikul joli sekarang ini, Ialah Kang Giyok Long, sedangkan yang turun tangan keji itu ialah Kang Piat Ho. Mendadak Kang Piat Ho terbahak-bahak sambil menengadah, Katanya, sebelumnya aku tidak peduli akan jalan pikiranmu, Tapi lantaran kau mengoceh sembarangan, terpaksa tak bisa kuampuni kau. Ucapannya ini ternyata tidak ditujukan kepada Tio Hiyang Leng, Matanya juga tidak memandang tuan rumah itu, Tapi sorot matanya yang tajam justru menatap ke arah si badan halus yang berada di belakang Tio Hiyang Leng. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan perlahan, Entah sejak kapan si tukang pikul joli itu sudah berada di belakang badan halus, Menyusul ia terus menubruk maju, Secepat kilat telapak tangannya terus menghantam. Perhatian semua orang sama tertarik oleh ucapan Kang Piat Ho tadi, Sehingga tiada yang memperhatikan tindakan tukang pikul joli itu, Tahu-tahu dan menyerang secara tiba-tiba dan tampaknya pasti akan mengenai sasarannya. Tak terduga badan halus itu seperti sudah memperhitungkan Kera bagaimana dan dari arah mana akan diserang, Tanpa menoleh sebelah tangannya lantas menampar ke belakang. Gerakan yang kelihatannya sepele itu ternyata menuju ke titik lemah serangan si tukang pikul joli itu sehingga memaksa dia harus menyelamatkan diri lebih dulu sebelum sempat melukai lawan. Sebisanya ia menutul kedua kakinya dan melompat mundur, Dengan terbelalak ia pandang badan halus ini dengan sangat ketakutan seperti melihat setan. Padahal semua orang sudah menyaksikan betapa lihai ilmu silatnya ketika menyerang tibu siang tadi, Kini dia dapat digempur mundur oleh gerakan sepele seorang yang tak menarik, Tentu saja semua orang sama terkejut. Sudah tentu si tukang pikul sendiri lebih-lebih tidak menduga bahwa serangannya yang pasti akan berhasil itu bisa berubah menjadi seperti permainan anak kecil saja bagi lawan. Dilihatnya badan halus itu membalik tubuh perlahan, dengan terkekeh-kekeh menegurnya, Apakah kau kenal aku? Siya, siapa kau tanya si tukang pikul dengan suara parau. Kau tidak kenal aku, tapi ku kenal kau, matipun takkan ku lupakan dirimu, suaranya melengking tajam dan kedengaran rada-rada seram. Tanpa terasa tukang pikul itu bergidik, katanya pula, sesungguhnya kau ini siya, siapa? Sudah ku katakan sejak tadi, aku ini bukan manusia, tapi setan sambil bicara selangkah demi selangkah ia terus mendekati orang dan tanpa terasa tukang pikul itu pun mundur selangkah demi selangkah. Entah mengapa, suasana di tengah ruangan yang terang-benderang itu mendadak berubah menjadi seram. Walaupun air muka tukang pikul itu tidak kelihatan berubah, namun sinar matanya jelas menampilkan rasa takut luar biasa, wajah yang kaku tanpa perasaan itu disertai sorot metu yang ketakutan itu semakin menambah seram orang yang melihatnya. Hoa bukoa ternyata diam saja dan tiada tanda-tanda hendak turun tangan. Keng piat hop tampak mengedip, seperti memberi isyarat, habis itu lantas terdengar si pemuda baju ungu berteriak, wah, celaka. Oh, suhu, suhu, oh, suhu bunuh diri. Karena teriakan ini, seketika pandangan semua orang beralih dari si badan halus ke arah tibus yang, setelah melihat apa yang terjadi, semua orang ikut menjerit kaget. Tibus yang kelihatan masih duduk tegak di kursinya, tapi pedang tadi kini telah menancap di lehernya, bajunya berlumuran darah. Karena lehernya tertembus pedang sehingga tak dapat berteriak, kedua tangannya tampak memegangi batang pedang, seperti hendak menusukannya lebih dalam, tapi juga seperti ingin mencabutnya, namun tidak kuat. Kedua metu jago tua itu tampak melotot gusar, sorot metu sebelum ajalnya menampilkan rasa kaget, gusar dan penuh dendam. Setelah mengembuskan napas terakhir, pandangannya yang masih penuh rasa benci dan dendam itu seakan-akan tetap menatap si pemuda baju ungu. Tibus yang tidak malu sebagai seorang ksataya, demikian Keng piat hop berkata dengan menghela napas menyesal. Dia berani mengaku salah dan berani bertanggung jawab, dengan kematiannya ini, segala dosa dan nama busuk di waktu hidupnya boleh dikatakan sudah tercuci bersih. Mendadak badan halus itu berteriak, kentut busuk. Tibus yang sekali-kali bukan membunuh diri. Kalau Tilo Chiampu tidak bunuh diri, memangnya aku orang Shikeng yang membunuhnya damperat Keng piat hop dengan gusar. Setelah merandek sejenak, lalu ia menyambung pula, saya umpama aku mau membunuh dia tentu sudah kulakukan sejak tadi, untuk apa menunggu sampai sekarang? Tapi badan halus itu pun mengejek, hektomekar, kalau Tibus yang mau membunuh diri tentu sudah lama dia lakukan, tidak nanti dia menunggu sampai sekarang. Kalau tadi dia tidak sudi mati penasaran, sekarang duduknya perkara sudah terang, lebih-lebih tidak mungkin dia membunuh diri. Jika Tilo Chiampu bukan membunuh diri, lalu siapa lagi yang mampu membunuhnya tanpa mendapat perlawanan? Kematian Tilo Chiampu ini justru mati dengan putih bersih, memangnya kau ingin dia mendapat nama busuk setelah mati bentak Keng piat hop dengan bengis. Dengan suara tidak kalah bengisnya badan halus itu menjawab, kalau bertempur berhadapan, sudah tentu tiada seorang pun yang dapat membunuh Tilo Chiampu tanpa mendapat perlawanannya, tapi kalau membunuhnya secara gelap. Memangnya aku Keng piat hop dapat membunuhnya secara menggelap teriak Keng piat hop murka. Sekali ini dengan sendirinya bukan perbuatanmu, kau sendiri tahu tibu siang sudah berjaga-jaga terhadap kecuranganmu, sekalipun kau hendak menyergapnya juga sukar berhasil, jengek pula badan halus itu. Kalau bukan aku, habis apakah hoa kong cu dengus Keng piat hop? Kan sudah ku katakan, yang turun tangan pastilah orang yang paling karib dengan tibu siang, karena tidak tersangka orang ini akan menyerangnya secara gelap, maka dengan mudah dapat berhasil. Siapa yang membunuh guruku, biar aku adu jiwa dengan dia mendadak pemuda baju ungu berteriak. Yang membunuh gurumu ialah kau sendiri jengek badan halus itu. Tergetar badan pemuda itu, teriaknya dengan gusar, kentut busuk, betapa berbudi guruku terhadapku, mana bisa aku membunuh guruku sendiri, apakah kau sudah, sudah gila? Kau sendiri yang sudah gila jengek orang itu. Jika kau merasa utang budi kepada guru, seharusnya kau membalas kebaikannya itu, tapi kau justru membalas air susu dengan air tuba, diam-diam kau bersekongkol dengan orang si Keng. Tak kala perbuatanmu yang hianat ini akan terbongkar, diam-diam kau menikam leher gurumu. Kau kira setelah gurumu mati tentu tiada saksi hidup lagi untuk membongkar perbuatanmu yang terkutuk ini, tapi kau lupa bahwa di sini masih ada aku. Kau ini siapa? Berani sembilarang memfitnah orang teriak pemuda baju ungu dengan parau. Memangnya kau mau bukti? Mana buktinya? Coba perlihatkan. Orang lain tidak punya bukti, tapi bukti lengkap berada padaku. Aku sendiri yang menyaksikan kau yang menaruh racun di dalam arak waktu kalian hendak meracun Tio Coan Harem Pohari. Tubuh pemuda baju ungu kembali bergetar, tapi ia membentak pula, kentut busuk. Guruku yang mengundang Tio Cong Piao Tau untuk didamaikan dengan Sam Siang Piao Kiok, untuk apa aku meracuni Tio Cong Piao Tau malah? Soalnya kau telah bersekongkol dan diperintah berbuat begitu oleh Kang Giyok Long agar perdamaian itu gagal dan sekaligus merusak nama baik gurumu, itu artinya sekali bertindak tiga korban, sungguh musliat keji. Kentut busuk. Siapa, siapa yang mau percaya ocehanmu ini? Kau berani menyangka lagi? Justru aku menyaksikan sendiri kau berunding dengan Kang Giyok Long tentang musliat keji itu di dapur restoran Suhe Jun Tempo Hari. Mana bisa kau menyaksikan sendiri? Kau, kau sembarangan mengfitnah orang, biarku, ku mampuskan kau teriak pemuda baju ungu sambil menubruk maju. Tapi baru saja ia bergerak, mendadak badan halus itu membuka kalau bambu yang menutupi mukanya itu dan menyeringai, coba pandanglah dengan jelas siapakah diriku ini. Di bawah cahaya lampu tertampak wajahnya yang kotor, rambut semeraut sehingga seperti setan gentayangan. Seketika pemuda baju ungu tergetar mundur, serunya dengan suara gemetar kau, kau. Supaya tahu, aku adalah harwah halus orang yang kau bunuh bersama Kang Giyok Long itu, kalian hendak menghilangkan saksi hidup dan membunuhku, aku mati penasaran. Jadi setan juga akan kubongkar muslihat keji kalian, akan kutagih nyawa padamu. Belum habis ucapannya, seperti kesurupan pemuda baju ungu itu lantas menjerit. Setan, setan, ada setan berbareng ia terus mundur-mundur dan akhirnya lari terbirit-birit seperti orang gila. Tapi belum beberapa jauh ia lari, sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, belum pemuda itu mencapai pintu sudah lantas jatuh tersungkur, sebilah pedang telah menembus tengkuknya hingga dia terpantek di tanah. Pemuda baju ungu itu tidak sempat menjerit dan tahu-tahu sudah mati terkapar. Tapi sekali ini semua orang menyaksikan dengan jelas, pedang itu tersambit dari tangan Kang Piat Ho. Tenang-tenang saja Kang Piat Ho, katanya dengan perlahan, orang ini menjadi tidak waras, kalau membiarkan dia pergi mungkin akan mengganggu ketenteraman umum, terpaksa aku membunuhnya. Tiba-tiba badan halus tadi membentak, Kang Piat Ho, kau membunuhnya untuk menghilangkan saksi hidup, tapi malah bicara muluk-muluk, terkutuklah kau. Huh, kau main sembunyi-sembunyi dan tidak berani memperlihatkan wajah aslimu, siapa yang mau percaya ocehanmu jawab Kang Piat Ho tersenyum. Ucapan ini dengan jitu mengenai titik kelemahan si badan halus. Tidak perlu dijelaskan lagi, badan halus ini dengan sendirinya ialah si Yau Hai Ji, di depan Hoa Bukaat, dengan sendirinya ia tidak berani memperlihatkan muka aslinya. Perlahan Kang Piat Ho berkata pula, seorang lelaki sejati harus berani bicara dan berani bertanggung jawab, jika apa yang kau katakan tadi menyangkut persoalan sepenting ini, seharusnya kau berani memperlihatkan muka aslimu di depan orang banyak. Tertegun juga si Yau Hai Ji, akhirnya ia berteriak, asalkan apa yang ku katakan adalah betul, apa sangkut pautnya dengan wajah asliku segala? Nah, coba pikir, hadirin sekalian, segera Kang Piat Ho menambahkan, jika perkataan orang ini memang betul, mengapa dia tidak berani menghadapi orang dengan muka aslinya? Waktu si Yau Hai Ji memandang sekelilingnya, tertampak sorot metu setiap orang sama menatap wajahnya dengan rasa sangsi. Dengan tenang Kang Piat Ho lantas berkata pula, orang ini sengaja main sembunyi-sembunyi, sembunyi kepala memperlihatkan ekor, mengoceh semaunya untuk menakut-nakuti orang lain, maksud tujuannya jelas tidak baik. Sembari bicara ia pun senantiasa memperhatikan sikap hadirin, sampai di sini tiba-tiba ia berkata kepada Hoa Bu Koat dengan sekata demi sekata, Hoa Kong Chu adalah orang nejak sana, apakah engkau tidak ingin tahu asal-usul mereka? Mereka Hoa Bu Koat menegas, ya, selain bocah ini tentu masih ada pula si tukang pikul itu, Chai He juga ingin tahu apakah dia memang anakku yang tak becus Giyok Long sebagaimana dituduhkan orang ini. Ucapan Kang Piat Ho ini kedengaran adil dan tidak memihak. Maklumlah dalam waktu sesingkat ini suasana di ruangan ini sesungguhnya telah berubah terlalu banyak dan terlalu cepat. Di tengah kegaduhan tadi banyak orang sudah melupakan urusan si tukang pikul joli itu. Kini setelah disebut oleh Kang Piat Ho, dengan sendirinya pandangan semua orang lantas mencari ke arah orang yang disebut, tapi bayangan tukang pikul itu ternyata tidak nampak lagi, bahkan para tukang joli yang ikut serta Toan Hapui dan Sam Koh Nio dengan kedua jolinya juga sudah menghilang entah sejak kapan. Tanpa terasa si Yohai Ji menggentak kaki, meski dia pintar dan cerdik, tapi pengalaman masih cetek sehingga kurang rapi pengawasannya dan akibatnya terjadilah kelengahan yang fatal ini. Kang Piat Ho tampaknya menjadi gusar dan berteriak, Hi, mengapa tukang pikul itu menghilang? Bilakah perginya? Lokiu yang sejak tadi hanya menjadi penonton itu tiba-tiba menanggapi badan Toan Loh Ya Chuk kurang sehat, dia terlalu tegang dan tidak tahan melihat semua kejadian ini, maka sejak tadi dia suruh mereka menggotongnya pulang. Orang kalau terlalu gemuk memang tidak boleh merasa tegang, jika sering tegang bisa kena angin duduk, kami bersaudara juga mempunyai penyakit begitu, demikian sambung Loh Sam dengan tertawa. Kang Piat Ho berlagak menyesali Lokiu, katanya, jika kalian melihat kepergian mereka, seharusnya tukang pikul itu ditahan di sini, kalau persoalan ini tidak dibikin terang, betapapun Chai He merasa tidak enak. Huh, kau musang berbulu ayam ini, kalau bicara hal pura-pura dan berlagak, kau memang terhitung nomor satu di dunia, dan perat si Yohai Ji saking gemasnya. Kang Piat Ho balas mendengus, Hektometer, bukan mustahil tukang pikul itu sekomplotan denganmu dan sengaja hendak memfitnah diriku, kalau tidak mengapa kau membiarkan dia kabur begitu saja? Ternyata menghilangnya tukang pikul itu berbalik digunakannya untuk menghantam si Yohai Ji dan Kero bicaranya juga cukup beralasan, kini meski tidak semua orang percaya kepada ucapannya, sedikitnya sudah mulai meragukan tuduhan si Yohai Ji tadi.